Cara bergelas, Paolo Verhoeven tetap sapa Ola Ramlan. Dia lagi nunjukin kalau gak cemburu. Dilansir dari suara.com Di tengah proses perceraiannya dengan Baim Wong, Paolo Verhoeven akhirnya bertemu Ola Ramlan. Artis tersebut belakang menjadi sorotan lantaran Baim Wong menjerikannya sebagai teman curhatnya. Apalagi dalam sebuah acara televisi, Baim Wong sempat mengumbar bahwa ia begitu sayang Ola Ramlan. Baim bukan menyebut bahwa Ola mengetahui semua cerita tentangnya. Seolah tak mau terprovokasi, Ola Verhoeven yang tak menjadi tergugat dicerai oleh Baim tetap bertindak profesional. Ibu dua anak ini tetap menyapa Ola Ramlan di sebuah acara yang baru-baru ini ia hadirin. Ola Verhoeven baru saja menghadiri sebuah acara Armani Beauty bersama beberapa selebriti papan atas lainnya, termasuk Ola Ramlan. Mengetahui ada Ola duduk di kursi undangan. Ola pun mengampirinya. Ola juga menyambut kehadiran Ola Verhoeven. Mereka berpelukan dan cium pipi kanan-kiri. Dari kejauhan, dua ibu ini juga tampak berjengkromat singkat. Momen pertemuan Ola Verhoeven dan Ola Ramlan ini langsung menjadi pembicaraan netizen yang masih ingat betul bagaimana Baim memuji sahabatnya tersebut. Kakak Pao ketemu sama Ola Ramlan tuh? Kakak Pao-nya nggak terprovokas sama nyinyiran netizen tentang Ola Ramlan. Mantap! Puji netizen atas sikap Ola Verhoeven. Mbak Ola nggak ada yang merasa salah ya aja di tempat curhat. Mama Pao tetap semangat ujar netizen. Ola cuma nunjukin kalau dia nggak cemburu dan dia ngebuktikin kalau dia lebih high value dengan menjadi profesional sebagai model. Ibu warganet lagi. Hubungan Pao Verhoeven dan Ola Ramlan sudah lama terjalin. Selain merupakan sahabat Baim Wong, Ola Ramlan juga satu gang dengan Pao Verhoeven dulu ketika berada di gang cendol. Namun, hubungan itu belakangan dipertanyakan usai Baim Wong mengungkap ke publik bahwa ia sering curhat ke Ola Ramlan. Apalagi setelah mengungkapkan hal itu, Baim mengumumkan soal perceraiannya dengan Paolo Verhoeven ke publik.